Saya punya kakak meninggal Anaknya misalnya yatim Atau punya adik meninggal anaknya yatim Agama ini kan punya aturan Kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya Tapi lalu era modern itu Tentu yang bikin yayasan yatim biatu itu bagus Karena niatnya menampung yatim biatu Oke itu bagus niat yang bagus Problemnya, problemnya di keluarga yatim tadi Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban Ngormat ponaan gara-gara ada yayasan Dititipkan Berarti corong jawa kulino tinggal gelanggang Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak de, pak Leknya Tapi ketika ada yayasan Dititipkan Makanya kadang ada kebaikan itu bagus Dia yang bikin karena niatnya baik Tapi tidak bagus untuk yang kita Karena terus nanti orang itu terbiasa Meninggalkan apa? Wajiban Nah itu bahaya Kalau ini begini terus itu bahaya Bahayanya tadi Coba kalau dia di rumah keluarga Taruh saja gini Punya pak de tiga Yang peduli satu saja Itu sudah kayak anaknya sendiri Plus ada rasa Namanya sama ponaan itu ada rasa Belum ada misanan, minduan, tetangga Kira-kira dapat limpan kasih sayangnya Banyak mana? Daripada di yayasan Banyak dikeluar Dikeluar Meskipun yayasan itu ya bagus Tapi tetap tadi Tidak boleh orang itu Meninggalkan apa? Kewajiban Itu cara berpikir ulama Orang harus dilatih tanggung jawab Berhadap kewajibannya sendiri Sendiri Makanya tadi ya Diti pepatahnya itu Tapi tetap yasan itu baik Tapi problemnya tadi Terus wong puli no tinggal gelanggang Jawa-jawa Profesinya gitu Misalnya Ben Pinter di Pondokno Sebetulnya Al-Madrushatulullah itu ibu Anak untuk Pondokno Sekwira tanggung jawab Sebetulnya pelajaran pertama Dari anak adalah perilaku orang Orang tua Enak terus Pondokno Pasra Nokia Itu pun ya Kalau pasra bongkoan Anak-anak kita Dedeh nung soleh Pihak Bising di anak itu Sobo Percontohan anak itu Pertama orang Orang tua Terima kasih Surah Muhammad Ismail Yang nabi Ismail Waliasa ala nabi Yasa Wati Yasa Nabi Yonaki Walamutayam za'idatun za'idah Wadalkifli Lan Nabi Dulkifli Uktulifah dan sulai Anupo finubu Watiin dalam kenabian Dalkifli Kila dendawah Nopong ini Kenapa darah Dalkifli Kafalah Nanggung sobo Dulkifli Miata Nabi Yang satus Nabi Farruk Anglumayu Sopo Miata Nabi Ilaihi Maring Dalkifli Ilaihi Iladil Kifl Minalkot Di sanggih pembunuhan Tentu maknanya Dalkifli Yang tukang Nanggung Karena beliau Pernah menanggung Seratus Nabi Yang lari dari Pembunuhan Menanggung Menanggung Tentu maknanya Setengah sangking Wain Nalil Muttagina Dan Sopo Tetap Kedipir Pembang Takwa Asyam Milih Nakang Mengkuk Kepala Kemarin Por Ambiya Lahus Nama Kedilafat Khusnah Maaf Mufat Tahatan Yang Kepala Buka Lahum Kedui Por Akyar Albu Pintu Minha Sangking Jannah Jadi Ketika Mereka Masuk Surga Semua Pintu Terbuka Muttagina Hal Luguh Santai Kepala Dalam Jannah Alat Luguh Padi Padi Pelungguan Sofa Atau Padi Sofa Atau Padi Padi Lunggu Enak Nyaman Ya Tidak Kepala Mereka Sopo Atau Jannah Bisa Hati Kepala Bu Atau Kepala Atau Sarab Minuman Wain Dah Mereka Sando Al-Akhiyar Surga Tutor Kita Bisa Menyendak Penglihatan Atau Membatasi Penglihatannya Maksudnya Raja Lelatan Bisa Habis Satu Layu Fokus Meripati Mu'ala Azwajina Atas Bujuh Bujuh Surga Tutor Atrab Untuk Sejajar Kepala Asnah Nuhuna Dik Umur Pada Widadari Kewahid Dari Siji Waya Ban Salas Walas Umur 33 Apa Sanatan Tahu Jam Utir Ben Lafad Atrab Jam Lafad Tir Ben Hadha Utawi Ilmah Kurah Huma Perkara Tu'adun Nakang Dan Janjani Sirakabe Lafad Tu'adun Beluh Ibatik Landomir Ho'ib Hadha Mayu Adun Wabik Hitop Hilang Kelawan Hitop Tu'adun Hada Matu Adun Adun Tu'adun Berarti Kira Aikita Pakai Hitop Sebagian Kira A Pake Huma Ho'ib Berarti Hada Mayu Adun Iltifatan Hal Dati Iltifat Iltifat Berubah Redaksi Ho'ib Dati Mukhotop Dati Ngomong Liaum Hilah Hissab 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 Kho'ib aton Hissab Tadi Hissab Hissab Mereka Is provided Um Hissab Bus Hissab öm ḑ Hissab B V Hissab jika jaga jika jaga kita mengatakan kita juga mengatakan kita akan menolak untuk menolak telah menentukan jah3 jadi memang sepada jah2 jah3 dan今 One ada jah3 jah3 ada jah4 dan pand waiting sedang ingin sap1 bagaimana kalau kita cakap dan mengatakan agak ini ayah memandang dan di-takhfirullahaladzim dengan penyelah dan di-takhfirullahaladzim mengatakan penyelah berbicara karena suhwa jumuran tersebut soal terus bersik olursa maka maka kalau diisi bersiksa lagi dikataan informasi abungaingi tersebut bahwa dikatakan orang lain akan dilahiri-bahwan ikut pengukti mereka di ucapnya ini ada faujum muqtahimu makum ada utawikiku faujumiku sekelompok jamun tiksih sekelompok muqtahimu nk bakal mancing dahkhirun tiksih mancing makum serta nisiro kabe mancing antara yang ngerokok bisyiddatin kelawan ripot bisyiddatin kelawan ripot atau kangilan kabeh fayakulu mokong ucap soal madu'u nasing dinut la marhaban bihim orano bejo kemayanganku mojid bihim klan ahlin narayla sa'ata inna musaqtahimu nangkabeh salunari bakal masuk ngerokok kalau lu kodong ucap sopung akibat bautik sepira-pira pengikut balantum balik tiksih raukabayu lamar haban orano bejo kemayanganku mojid bihim klan sirokabayu kodam tumundis sirokabayu ingka firan ayil kufra lana kedi kita tapi sama ku yang mongko ku elek banget al-khoror wapong ku tetap lana kedi kita walaiku lana kedi sirokabayu lana kedi ngerokok kalau lu kodong ucap sopung akibat bautik sepira-pira pengikut coba manirobannya mati sapani wong kodamayu disipin sopung man atau menyuguhkan sopung man lana marykita hal yang telah diakadab dan terspira kola turin nambai pancengan yang manadaban yang siksa api bisa adabi kita kesih sepatannya siksa-wong ala kufriya ngatasi kekafirannya wong processes yang dielam ngerokok kalau lu kodong ucap sopung kufaru mekah waum halewati kufaru mekah menarik dalam rokok, mengucapkan ini mahalana, maikwapa lana kedu kita lana orang yang ngalik kita rijalan impiraprawang lanang rijalan impiraprawang lanang kuna kan ono kita iku naudu iku ngitung kita uing para rijal bidun yang lantunya, tak itu menelak asyarari yang impiraprawang yang ngelak akta khotna, kan ngalap kita yang mengakai sukhirian yang bahan Allah-Allah anbidomisin wakasrihan iku nantik sewati kita nasa khirubihim atau nasa khirubihim iku nantik kita bihim klan kabah di dunia yang lantunya walaupun nasa khirubihim ayah mafkudunat anoto iku wong singurana kabah umutawi al ashror amzaghat utawara kita emalat dikesewara kita anhums opa alapsoru pira-pira peninggal falam naromong korani ngali kita bumbeng ngakai, wawum tewung ngakai fukur al muslimin iku pira-pira fakirah ngislam ka ammarin gudini ammar wabilal wa suhaib wa salman inna zailikala haqq muka anak dan beri jalan-jalan di dunia, tidak apa-apa yang ketahuan, tidak apa-apa yang ketahuan. Dan tidak apa-apa yang beberapa yang ketahuan, tidak apa-apa yang kecil kecuali, tidak apa-apa yang berbicara. Bicara dan membakarannya berita yang akan sempat. saya mengatakan ini saya mengatakan ini saya mengatakan Ismailah dan aliasan dan berharga dengan mereka itu mengajikan saya sudah mengatakan ini saya ingat betul saya ingat dengan mereka orangnya berpengheran dia berpengheran dan dia berpengheran Pengeran itu berpengar dan minum sehingga untuk menuju jalannya Allah itu berpengar dan mengatakan makhluk sehingga pengeran itu berpengar dan minum berarti dari dhatai pengeran itu tidak mungkin kita tiru makanya ketika kita berdoa di Fatihah ketika kita berdoa di Fatihah seperti ini normalnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu jalan engkau ya Allah itu tidak seperti itu tapi jalan engkau karena mereka yang telah engkau beri nikmat karena manusia tidak mungkin niru Allah langsung berkata Allah itu makan dan minum artinya kita ini bisa niru ya niru wong wong ketemu wong hadis ketemu hadis sebab itu saat jani wong tawarikahu tidak benar ketika mengatakan wong kududu di guru cuma tak ada yang benar tidak fairnya kan kadang maknanya guru itu hanya mursit sebetulnya ngomongnya tidak usah seperti itu ya semua orang harus punya sanat sanat di tawarikah disebut mursit yang ilmu hadis disebut rawi yang kepesantinan disebut apa kiai atau gu tapi problem sebagian orang itu kan asobiah tawarikah yang penting itu dudukkan apa mursit karena mahasiswa penting di dosen karena apa itu tadi rungokan otanana waska tidak salah orang itu tidak bisa niru wong yang bisa ditiru podoh-podoh menuh menuh menuhi i'tina sirotul mustakimu sirotul ladhina anam ta anud dalane wong yang telah engkau beri nikmat yang telah itu siapa ya yang bisa mati itu yang mesti kena dinut yang bisa mati tapi problem wong mati ini terserah yang sejarahnya padahal ini misalnya ada Abdul Qadir Jelani itu ada Imam Buziali, rawi ini atau penafsirnya goblok ya mau katusku ngaji surat contoh ada orang soleh, alim, jagungan orang ayu, ketemu orang ayu, takut-takutan yang perapatan terus simpul, kalau ada jagungan orang ayu itu itu kan goblok banget padahal itu faktor tonggo sehingga ngergani kebetulan kita tidak mau takut bab khid gila-gila kan kudu dijawab dan kesunatannya juga ada perapatan maka kita rapati sunat tak jamin secara pekih semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahrum baik di depan umum atau baik di depan umum baik di depan umum, tapi kadang-kadang orang yang bisa ngaji malah kalau orang yang ngaji ada di depan umum, itu malah bahaya orang rata orang ngaji makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak, itu rata-rata malah di depan umum, memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahrum mereka pikirannya banyak macam-macam pantangannya seperti Dewi Nabi layak luwana rojulin berat tidak boleh orang berpersepah jadi itu nanti tonggo ayu tapi jagungan di depan umum berapa macam macam-macam tidak ada gelap mesti ada gelap jagungannya tapi kadang orang berpikir rojul mengharapkan mari ditiru asal di depan orang banyak itu haramnya rapati teman seperti Dewi tapi kan tetap nak disimpulnya itu boleh repot tapi ini malah terus dalamnya Allah itu kudu niru wong orang-orang langsung niru Allah mereka niru Allah itu mukhalafatul niru wong maksudnya wazkur ismailah wal yasal kan jenis nabi yang dikasih niru nabi ismail nabi yasak nabi nabi dhal kifli maksudnya niru wong misalnya ismail diprestasi mengkorbankan dirinya untuk abahnya jadi itu mengawangi bangun nabi ka'bah dan siap disembelah nabi yasak diprestasi seperti ini nabi dhal kifli punya prestasi seperti ini jadi itu dawe pengiran jadi saya mengakui saya mengakui hamba-hambaku sing soleh kalau mengawangi Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil-hawadis saya ini orang-orang yang bisa ngaji ini langsung anud kanjing nabi anud kanjing nabi itu artinya apa? pastikan riwayatnya benar dulu nabinya pasti benar tapi riwayat yang sampai ke kita pertanyaannya bukan kita anti anud nabi memastikan riwayat itu benar atau tidak? setelah riwayat itu benar maknanya benar enggak? bisa saja maknanya salah kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah memang nabi ngintikan tidak termasuk golonganku yang sing tahu bodoni tapi maksudnya nabi dalam kontak itu tidak termasuk golonganku bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya karena dalam banyak hadis nabi ngintikan syafa'ati li ahlil kaba'ir min umat umatku yang tahu dosa berhak mendapat syafa'ati andekan orang yang pernah bodoni langsung tidak umatnya nabi berarti menjadi kafir ngantul terifat selalai samin orang termasuk golonganku yang berhak bodoni banyak kalau menuruti itu banyak tidak termasuk golonganku yang bodoni tidak termasuk golonganku itu kan banyak yang dicap nabi enggak riwayatnya benar tapi pemaknanya salah makanya ada pepatah masjid itu kalau dalam tradisi ulama itu laulamu robbi lama arovna robbi walau lalu ulama lama arovna lam laulamu robbi mpomora ada yang didik aku lama arovna robbi kita tidak akan mengerti Tuhan ya jadi misalnya kue urib ngalas tidak ada guru tidak ada orang itu pahit manis banyak itu nyeger saya pengirhan hanya tidak masalah belajar filsafat sendiri jangan berlalu berlalu semoga berbedak 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 seperti ini siapa siapa senjanya laulamu robbi lama arovna robbi jadi kita tahu Allah barukai para mu robbi orang yang tidak tidak jika hubungan kita dengan Allah itu yang nurut tidak tidak jadi laulamu robbi lama arovna robbi terus nombor lorong, walau lal ulama, lama arafna al-ambiyah andakan tidak ada ulama kita juga tidak mengerti Nabi tapi kalau di sini di sunnah rasul itu, hadisnya tidak terlalu misalnya kita mengerti, Nabi itu tidak sujud itu seperti ini, kita mencari apa? jadi kita berkata, kalau kita berkata, sohabat menyaksani sujudi Nabi tapi ini menyaksani sujudi sohabat tapi ini menyaksani sujudi para tabiin terus sampai saya mengerti sujudi Mbak Min, Mbak Min, Mbak Yubel Mbah Karim, Mbak May, Mbak Muk, Mbak Mahfud Mbak Mahfud nir Taka Nabi Bakar, Mbak San dan Bliko Nabi Kalim beliau nir Usman al-Dhimiahti terus nir Taka Nabi Muhammad dan 후� Ia Terus niru saya Usman al-Dhimiahti terus sampai Nabi Muhammad SAW because if Kontak Melayar Matka al-Islat Surah hadirkan taklahThere maka orang akan berkata ,anah Karena itu agama Sehingga Allah orang Kita harus mengikuti orang Orang itu siapa yang bisa diikuti Yang telah engkau beri nikmat Karena kalau anud nabi secara 100% Misalnya kisi soniru Misalnya kisi soniru hal tertentu Jadi tidak serampangan Saya sampai tidak berbeda Saya misalnya kisi soniru nabi Salat Qobliyah Cingkrangnya kisi soniru nabi Terus Sebab dia kisi soniru nabi Nanti kalau agama itu Tidak ada riwayat Nabi berhubungan di Mekah Medina Kenapa kamu tidak berhubungan di Mekah Medina Misalnya pertanyaannya seperti Maka yang Ini terus panjang Memperdebatkan seperti ini itu Tidak ada bulu ulama Mulai ulama Mulai dulu tidak ada memperdebatkan seperti ini Karena ulama Lah yang tahu Cara pandang Usul feke Usul feke ini Nabi ketika nempat di Medina Itu jernyai waki atu ainin Satu fakta Sementara nabi Nak nasyurul islam Itu misi Saya ulang lagi ya Nabi tempat di Medina Namanya waki atu ainin Satu fakta Tapi nabi nasyurul islam Menyebarkan islam itu satu misi Satu himmah Satu cita-cita Sehingga kalau ulama ditanya Kamu hidup di Medina Tapi tidak bisa menyebarkan islam Dengan hidup di Uni Soviet Dan menyebarkan islam Milih mana Sehingga si Dina Ali Karena mau wajah Itu milih Pindah ke Najaf Ke Irak Karena beliau menganggap Medina sudah cukup aman islamnya Aman peradabannya Beliau ingin menyebarkan islam Di bawah kemana Kufah Ini di tengah ini Najaf Nah tapi tidak bisa Kamu katakan Masih Dina Ali Tidak niru nabi Nabi berpindah di Medina Kalau dia pindah Pindah putih Irak Tapi karena pertanyaannya Bisa dibalik Nak tetap di Medina Orang Jawa Ngayai segura Tasilul Hasil Karena mendakwai Sesuatu yang sudah jalan Tapi kalau ke Irak Menyebarkan Agama Di waktu yang lain Kalau di Papua Itu tidak di Medina Sebagai pendiri Tapi kalau di Kota Ngormat Medina Itu untuk opah Misalnya Milih ini Coba saya menggunakan Ritanya pengeran Misalnya Jadi Ulama Usul Feqih Yang tahu duduk perkaranya Ya sudah Kita harus mengikuti Ulama Karena dia Yang tahu Beliau Beliau ini Yang tahu Cara pandang Melanilah Ulama Lama Arofnal Ambiya Dulu ketika Era murni Itu orang Sodakoh itu Biasa Mesti diterima Hadiah ya Biasa Mesti diterima Tapi ketika Era Umar bin Abdul Aziz Beliau jadi Khalifah Dulu seperti itu Namanya Sodakoh Sekarang Suap Semenjak itu Ada aturan baru Kalau orang sedang jabat Kok dikasih hadiah Orang berperkara itu Tidak boleh Karena potensinya Dulu tidak kebayang Ada suap Karena orang Kalau ngasih Bahkan diterima Sudah senangnya Bukan Saya tidak Salam template Sidi Ngatur Kihai Mereka Jaluk Aneh Rasa kedaran Undang pengajian Jaluk Suwargo Amit Justru itu Mereka Suwargo Salam template Jaluk Aneh Jadi Saya ulang lagi Ilang Makalai ulama Laulamu Robbi Lama Arofna Robbi Wa laulal Ulama Lama Arofnal Ambiya Karena Kita butuh sana Kalau kamu tanpa sanat Maka membayangkan Islam itu Sesuai yang kamu Bayangkan tadi Jadi misalnya Ini membayangkan Nabi itu Figur yang Begini Begini Padahal kadang Nabi itu Figur yang Secara ilmu Sholah itu Malah kadang Tidak isonalar Sehingga isonalar Itu ilmu Yang riwayat Misalnya Gini Nabi itu Punya sisi unik Kalau dahari itu Di depan umum Kadang sampai Di luar Di depan umum Terus Kalau memperlihatkan Sebagai manusia Itu ya Diperlihatkan Kenapa Karena nabi Jadi nabi Setelah nabi Isa Nabi Isa Karena begitu Sempurna Malah Kecelakaan Dianggap Pengeran Sehingga nabi itu Kalau dahari Di depan umum Terus nabi Istrinya Banyak Karena Untuk mempertegas Bahwa nabi itu Tidak Tuhan Karena ciri utama Tuhan itu Tidak beristri Tidak beranak Tidak makan Tidak minum Jadi kamu ini Coro bahasa modern Nabi justru Bikin kontra Bikin kontra Dengan Tuhan Supaya kelihatan Tidak sebagai Tuhan Nak loroh Ya bangga Nak dar Ya bangga Nak ngumpi Ya bangga Justru itu bagus Itu diranah ilmu Tapi Nak diranah rosok Kan seneng Dipanutan Terkenal 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 Kesannya Keren Tapi secara ilmu Itu tidak bagus Karena nanti Ada potensi Kecelakaan Dianggap Tuhan Itu contoh Contoh kecil Jadi Itu ilmu Lalu yang tahu Itu ya Tak ulang lagi Ulama Justru nabi Ketika sakit Ketika dipanah Ya luka Ketika diantem Ya wang kafir Ya berdarah-darah Itu bagus Orang Tidak perlu memitoskan nabi Itu orang yang Misalnya Dipanah Tidak terdas Dibaca Rapopo Itu tidak nabi Pendekar Jadi Jadi Tapi Ini secara ilmu Dan sohabat Tidak pernah Kecewa Misalnya Nabi dipanah Kok popo Yara kecewa Seneng Karena mereka Diajari nabi Aku itu Tidak Pengeran Tidak Ini saya cerita Jadi Andai Karena agama itu Tidak Bersasar Sanat Tidak Berdasar Ilmu Maka Orang Akan Mengkhayalkan Agama Dengan Pikirannya Sendiri Itu kan Seperti orang Idolakan Gajah Mada Wah Gajah Mada Terlalu Sempurna Sampai Musnah Tidak Tidak Kuburan Balik Langit Terlalu Semacam Nah Bayangkan Kalau agama Disepertikan Itu Betapa Bahayanya Makanya Agama Itu butuh Sanat Karena Sanat Ini yang Menjaga Konstitusi Agama Makanya Leng-leng Laulal Ulama Lama Araf Nal Ambiya Walaulamu Robbi Lama Araf Nar Robbi Kita Tidak Pernah Tau Tuhan Nah Maka Guru Ini Posisinya Kuat Sekali Sangking Kuat Posisi Guru Ya Guru Yang Seperti Ini Sampai Ada Orang Belajar tanpa Guru Berarti Gurunya Itu Karena Ekstrimnya Tadi Ekstrimnya Guru Ekstrim Ekstrim Maksudnya Orang tanpa Guru Nah Kemudian Terus Mulai Ada Dominasi Orang Toreko Hanya Anggap Itu Mursid Mahasiswa Hanya Anggap Itu Dosen Misalnya Terus Tradisi Ilmu Itu Guru Sebenarnya Itu Tidak Itu Semua Yaitu Bagian Dari Itu Tapi Tidak Itu Semua Sehingga Cara Pandang Itu Tadi Nabi Di Medina Itu Satu Fakta Sosial Meskipun Dengan Segala Medina Tetap Itu Satu Fakta Sosial Buktinya Zuryahnya Rasulullah Terbanyak Hidup Di Kufah Mulai Sayyid Sayyid Alim Alim Di Kufah Setelah Pindah Tapi Ciri Utama Nabi Itu Dak Wah Dan Nasrul Ilm Dan Yang butuh Zaman Itu Yaman Yang butuh Itu Ke Indonesia Ke Indonesia Andai Sunnah Rasul Dimaknai Secara Sepihak Kudur Di Medina Islam Sekali Di Medina Di Di Sunnah Rasul Terus Panjang Jadinya Makanya Terus Ada Ilmu Yaitu Namanya Usul Fakih Usul Fakih Itu Yang Ngatur Itu Semua Yang Bisa Analisis Caranya Gampang Saja Zaman Nabi Sugeng Itu Sudah Nyuruh Sidinali Ke Yaman Disuruh Dakwah Ke Yaman Beberapa Sohabat Diduruh Ke Daerah Terpencil Artinya Apa Andai Kan Yang Ditempati Nabi Medina Itu Jadi Sentral Harus Orang Di Medina Nabi Tidak Akan Menyuruh Orang Keluar Dari Tapi Nyatanya Mereka Disuruh Keluar Demi Kementingan Da'wah Berarti Keluar Dari Medina Itu Bukan Meninggalkan Sunnah Rasul Akhirnya Terus Jadi Ilmu Terus Dibedakan Mana Waki Atau Ainin Mana Yang Misi Tentu Didahulukan Misi Atau Him Jadi Itu Harus Ada Ilmunya Memang Seperti Itu Misalnya Termasuk Yang Paling Terkenal Saya Contohkan Berkali Kali Nabi Itu Kalau Sudakoh Ya Pakai Tamer Kalau Uang Ya Pakai Dinar Tapi Ilmu Kita Tahu Maknanya Itu Adalah Alat Tukar Sehingga Di Indonesia Kita Sudakoh Pakai Rupiah Kalau Nabi Pakai Tamer Kita Ganti Beras Karena Maknanya Kut Makanan Pak 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 Rupiah Tapi Pak 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 Dinar Itu Terus Ada Ilmunya Yaitu Disebut Ada Ilmu Waki Kebetulan Nabi Orang Mekah Maka Sudakohnya Pakai Dinar Di era Itu Orang Mekah Seringnya Dahar Kurma Terus Itu Semua Dimana Ikut Sama Alat Tukar Sekarang Alat Tukar Rupiah Berarti Sudakohnya Rupiah Kalau Zakatnya Dulu Makanan Pokok Di Mekah Kita Zakat Pakai Makanan Pokok Di Indonesia Makanan Beras Itu Ulama Lagi Yang Tau Ulama Lagi Lagi Dinas Sirot Mustaqim Sirot Lalina Jalannya Mereka Yang Telah Beri Nikmat Karena Kalau Langsung Annet Kanjik Nabi Misalnya Sanat Gimana Misalnya Sholat Madab Ka'bah Itu Sudah Kita Annet Nabi Sholat Madab Ka'bah Tapi Zaman Nabi Medina Luas Medina Sudah Lebih Luas Ka'bah Kiling Kiling Fana Fana Presisi Ka'bah Rapati Ngaji Zaman Nabi Sugeng Luas Medina Sudah Lebih Luas Ketimbang Ka'bah Ka'bah Itu Hanya 18 X 16 Meter 16 Sampai 18 Meter Diameternya Berarti Kalau Ingin Kenceng Ka'bah Semua Medina Harus Luas Maksimal 18 Meter Karena Kalau Medina 50 Meter Berarti Ujung Yang Sana Sampai Sana Sudah Senter Ka'bah Kalau Ingin Senter Harus Bentuk U Iya Kan Kalau Ka'bah Itu 18 Meter Kalau Ingin Kenceng Ka'bah Berarti Medina Semua Harus Berapa Luasnya 18 Meter Nanti Kalau 50 Meter Yang Ujung Sana Sama Ujung Sana Waduk Utopia Waduk Tapi Zaman Nabi Sugeng Itu Medina Sudah Lebih Luas Ketimbang Diameter Itu Nunjukkan Bahwa Madab Ka'bah Itu Tidak Harus Persis Ka'bah Untuk Jarak Yang Jauh Cukup Jihah Jihah Itu Arah Ya Terus Seperti Itu Lagi-lagi Laulal Ulama Lama Arof Nal Ambi Kemudian Nasah Mansuh Kalau Sampai Belajar Tekbuk Nabi Ibrahim Ibu Juni Nabi Dawud Ibu Juni Nabi Suley Lama Langsung Anud Ya Tidak Bisa Ulama Yang Tahu Ini Syariat Yang Sudah Mansuh Sudah Dihapus Keten Tentuannya Ya Begitu Terus Seterusnya Ngilangi Najis Ya Begitu Terus Ngelola Anak Ya Begitu Semuanya Terus Ulama Ngarang Fekih Detal Itu Disebut Kitab Fekih Ada Fatul Korib Ada Fatul Mu'in Jadi Jadi Kamu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Mahami Agam Makanya La Lal Isnat Lako Laman Sa Masa Andekan Tidak 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 Kesalahan Bilang Harus Kaya Mana Ada Diantara Hukum Fekih Kaya Itu Harus Mengharuskan Sesuatu Yang Tidak Wajib Itu Dosa Besar Ijabu Malam Itu Salahnya Kebanyakan Terus Target Supaya Dihormati Mana Ada Target Islam Orang Ingin Orang Ingin Diridani Allah Di Di Hormati Uang Lucu Itu Mesti Pikirannya Sendiri Tidak Mungkin Itu Pikiran Islam Ya Tidak Hilang Hilang Laulal Isnad Lako Laman Sa'af Masa Andai Kan Tidak Ada Sanad Maka Orang Mau Ngomong Apa Saja Ngomong Terus Dibutuhkan Sanad Termasuk Hal-hal Sing Ekstrim Itu Juga Butuh Sanad Misalnya Ini Contoh Paling Gampang Ada Dua Orang Saling Bunuh Sama Sama Mumin Sama Sama Bawa Pedang Tarung Terus Yang Satu Al-Qatil Wal-Maktul Finnar Yang Bunuh Dan Yang Dibunuh Di Neraka Buktinya Zaman Sohabat Iskal Iskal Itu Janggal Haza Al-Qatil Ya Rasulullah Fama Balil Maktul Oke Kalau Yang Terbunuh Yang Membunuh Masuk Neraka Saya Sepakat Tapi Kalau Yang Dibunuh Dosanya Apa Jawab Nabi Yang Terbunuh Sebetulnya Mentalnya Pembunuh Cuma Nasibnya Maka Yang Diukur Islam Itu Himmah Bukan Nasib Dia Terbunuh Itu Fakta Tapi Mentalnya Pembunuh Sehingga Dia Harus Masuk Neraka Karena Mentalnya Pembunuh Nasibnya Terbunuh Tapi Mentalnya Pembunuh Sehingga Al-Qatil Wal-Maktul Finnar Nah Itu Seperti itu Kalau Kita Pakai Riwayat Tidak Bisa Kita Masih Pakai Logika Yang Kotil Di Neraka Yang Maktul Di Surga Maka Jangan-jangan Kita Di Indonesia Bisa Saja Kita Ini Islam Luar Biasa Karena Justru Di Indonesia Itu Kita Dakwah Makanya Diguyunan Kiyai Terkenal Ini Kisah Nyata Tapi Nyata Ada Orang Dari Beberapa Negara Yang Sudah Tertip Manajemen Jadi Imam Mejid Digaji Muadzinya Digaji Bahkan Sekedar Muadzini Itu Bawa BMW Kalau Mau Ke Mejid Singkat Cerita Si Kiyai Kiyai Ini Imam Disini Dapat Apa Betul Tidak Dapat Imam Akbarnya Tidak Dapat Mereka Cerita Kalau Kita Digaji Gini Karena Negara Sudah Peduli Sama Imam Mejid Sama Imam Sholah Setelah Dibanggar Sama Kiyai Indonesia Digosok Makanya Kamu Sholah Terus Tau Potong Gaji Kaget Bukan Main Ulama Internasional Karena Kalau Satu Bulan Gajinya Pas Itu Cerita 70 Juta Yang Kelas Timur Tengah Bisa Kamu Bayangkan Berarti Persolat Berapa Kan Satu Solat Itu Lima Lima Kali Degapul Berapa 150 Berarti Persolat Nilainya Sekitar Satu Juta 500 Ribu Berarti Kalau Tidak Solat Dua Kali Potong Satu Juta Oh Paketnya Bukan Ketika Digajalk Ulama Indonesia Makanya Kamu Solat Terus Takut Potong Indonesia Bagus Rawsawa Rawsawa Rawsagaji Meskipun Mutang Mutong Pulak Balik Nah Ini Cerita Yaitu Guyonan Tapi Maswa Akal Jadi Kita Ini Jangan Kadang-kadang Kita Merindukan Indonesia Kayak Negara-negara Di sana Yang Imam Mejid Diapresiasi Oleh Negara Mualtin Diapresiasi Itu Oke Mungkin Pada Sisi Negaranya Bagus Karena Ngurus Orang-orang Soleh Di Sisi Orang Soleh Yang Masalah Karena Mengganggu Jadi Kayak Kiyai Diswani Ngayuhin 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 Kiyai Jari Ibadah Kiyai Ini Masalah Terus Jadi 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 Dari Ngayuhin Ibadah Masalah Wah Repot Kayak Tadi Negara Berbagi Sama Kiyai Misalnya Kiyai Digaji Negaranya Baik Karena Ngurmat Kiyai Tapi Kiyai Tergantung Gaji Ini Yang Mulai Mas 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 Itu Yang Tau Lama Lagi Lagi Mak Makanya Saya Itu Sama Ulama Itu Hormatnya Mas Saya Itu Dulu Bah Mun Itu Tidak Suka Sama Apa Apa Di Management Termasuk Saya Dulu Pernah Tanya Kenapa Beliau Kurang Suka Misalnya Yatim Piyatu Dititipkan Di Satu Management Jawabannya Bah Mun Aku Kepengen Uang Hukumi Pengeran Misalnya Yatim Ya Kewajiban Keluarga Ini Melatih Orang Lali Kewajiban Jadi Misalnya Saya Punya Kakak Meninggal Anaknya Misalnya Yatim Atau Punya Adik Meninggal Anaknya Yatim Agama Ini Kan Punya Aturan Kewajiban Pertama Pada Ibunya Pada Pamannya Pada Keluarga Dekatnya Tapi Lalu Era Modern Itu Tentu Yang Bikin Yatim Biatu Bagus Karena Niatnya Menampung Yatim Biatu Itu Bagus Niat yang Bagus Problemnya Problemnya Di keluarga Yatim Tadi Dari Terbiasa Merasa Itu Punya Kewajiban Ngurmat Punaan Gara Gara Ada Yayasan Dititipkan Berarti Corong Jawa Kulino Tinggal Gelanggang Tapi Tetap Hukum Allah Yang Wajib Siapa Pak D Pak Lainya Tapi Ketika Ada Yayasan Dititipkan Makanya Kadang Ada Kebaikan Bagus Yang Bikin Karena Niatnya Baik Tapi Tidak Bagus Untuk Yang Kita Karena Terus Nanti Orang Terbiasa Meninggalkan Apa Wajiban Itu Bahaya Kalau Ini Terus Bahaya Bahayanya Tadi Coba Kalau Dia Di Rumat Keluarga Taruh Saja Gini Punya Pak D Tiga Yang Peduli Satu Saja Itu Sudah Kayak Anaknya Sendiri Plus Ada Rasa Namanya Sama Punaan Ada Ada Rasa Belum Ada Misanan Minduan Tetangga Kira Kira Dapat Limpan Kasih Sang Banyak Mana Daripada Di Ayasan Banyak Dikeluar Meskipun Ayasan Bagus Tapi Tidak Boleh Orang Itu Meninggalkan Apa Kewajiban Itu Cara Berpikir Ulama Orang Harus Dilatih Tanggung Jawab Berhadap Kewajibannya Sendiri Sendiri Makanya Tadi Tadi Tapi Tetap Ayasan Itu Baik Tapi Problemnya Tadi Terus Wang Pulih Tinggal Gelanggang Jawa Profesinya Gitu Misalnya Ben Pinter Di Pondok Sebetulnya Alma Drusatul Ula Itu Ibu Anak Pondok Sekirat Tanggung Jawab Sebetulnya Pelajaran Pertama Dari Anak Adalah Berilaku Orang Orang Pondok Pasra Nokia Pondok Anak Anak Dede Soleh Pih Karbius Anak Sobo Percontohan Anak Itu Pertama Orang Orang Tua Tapi Ini Apa Yang Lembaga Pendidikan Bisa Belajar Yang Tuhan Yang Terus Orang Tanggung Makanya Lucu Karena Akhir Itu Saat Didik Sandri Seneng Akhirat Mulai Diwari Kedun Mereka Untuk Tuhan Mereka Mulai Kampu Mondok Apik Mereka Mulai Karena Tadi Ya Saya ulang Lagi Jadi Allah Itu Tidur 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 Maka Ketika Kita Nanti Masuk Surga Tufa Ula'ika Ma'alladzina An'am Allah Alihim Minan Nabiyyin Wasiddiqin Wasywada'i Washalihin Wahasuna Ula'ika Rafiqin Jadi Tidur 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 Nanti Rabus Samawati Wama Min Ilahin Illa Wahid Al-Qohar Rabus Samawati Pengiraniku Sempengirani Biro-biro Langit Wal Ardilan Bumi Waman Perkoro Bina Huma Antarane Samawat Lan Ard Al-Azi Suturdat Sing Menangan Al-Holibut Sing yang menangani ala ambrih yang mengatasi urusannya Allah Al-Ghufaru akan menyeburan oleh awliya dan berkasihan Allah saya mengatakan Muhammad kemarin mengapa kafir Mekah zaman itu saya naba'un azim saya itu saya itu naba'un azim saya itu adalah Quran saya itu adalah Quran yang naba'un bercerita yang besar mereka berguna mengatasi jari Alhamdulillah setelah Quran 9 yang bercerita yang menyebabkan baratnya 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 Profissa dokter baratnya baratnya alaiku naba'un alimku, cerita yang besar maka orang-orang aku lirikah ketinggian sengking pengetahuan bilmalayla ala kelawan percakapan malikat papan atas, yang malikati itiakhtasimu, nalikah ini berdebat sepunggah ke Fisani Adam, dalam masalah Nabi Adam, kena kuallahu wa ta'ala ini jailin firati khalifah in huwa orang-orang aku lirikah in iyuha ilayya maka naliyamin ilmin bilmalayla ala itiakhtasimun iyuha, ima yuha dikeseorah din wahya ono ilayya maringsun apa illa anama kecuali saat menengahkan, ini saat menengahkan nadhirun, iku wongsi ngekai peringatan mubinun kang jilas oleh ngekai peringatan ibayinul ingtar, tekesi banget oleh ngekai peringatan wazquran ili ngashiro, iskolan al-kani dawasopor buka pengiran sirolil malaikat imaring malaikat, ini khalikum basara mintin, ini saat menengahkan khalikum datsinggawe ingsun gawe, basaran yang menengahkan mintinnya sangat lemah waktit hua utawi basari ku adamu adam faidah sawai tuhu mongkona likane kuas nyempurnana ingsun huing adam atmam tutkisi nyempurnana ingsun huing adam wanafakhtu lanyup ingsun ajri tutkisi melakuk ingsun huing dalam adam minruhi sangking roh gawean ingsun berarti adam ditiup ruhi allah, terus di adam ada ruhi Allah, aku jadi setengah nasrani jadi ruh kudus jadi repot jadi namanya ini sangat menengahkan sebabnya minruhi sangking roh yang digawek sendiri, rada bulat maka semua orang mau jadi siapa adam, kayaan jadi urib wakidha fatur roh, kita ingin dhafano lafad roh ilaihi maring minruhi, aku tasrifun mau ngeki penggurmatan di adam maring adam lagi-lagi ini malaikat malaikat itu di iblis itu di pikiran terus iblis itu di pikiran yang pada-pada pikiran itu tidak benar iblis pikirannya itu, tapi menurutnya benar malaikat jadi kalau mau pikiran itu benar iblis, karena cara berpikir iblis itu adam itu sangat lemah aku sangat api, berarti keren aku cara berpikirannya malaikat dia berpikir, bambu lianti dikongkong jadi agama ini sangat agama ini seorang lagi sangat sangat sejanya cara tahu itu keberatan kalau istilah behtuwah itu keberatan behtuwah maknanya umatnya Allah mengerti, Allah mengerti tidak baik jadi kita harus mengikuti ulama dikatakan behtuwah itu nama penggur dan sesuatu itu mulia maka disebut behtuwah, bukan berarti Allah tempat di di situ maka Allah tidak butuh tempat jadi itu kan jelimet lagi-lagi yang tahu itu ulama masjid ya dikatakan behtuwah misalnya ini masjidnya pengheran walaupun maknanya lucu masjidnya pengheran jadi ini tempat sujudi pengheran kacau gak ya tapi yang berbomong rafaham alhamdulillah namun ini masjidnya pengheran jadi maknanya bahasa Arab ini masjidnya pengheran maknanya terjemah ini tempat kacau gak ini baru kayak buddha dikacau jadi kacau maknanya ada tulama jadi dari ini behtuwah dikatakan dalamnya Allah maknanya itu idha fatut tashrif apa idha fatut tashrif maknanya omah yang mulia sampai di istilahnya dalamnya Allah maknanya 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 ini berada baik ini lalu yang terserah itu ini yang 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 itu ini yang yang ini bismun sopa alinshanumunosa binufuthihi kelawan tembusir rofi filcismi faka umongkot nopongin jungkelosiroh kabe lahumaring adam sajidina halisujud kabe sujuddata khiyatin kan sujud penghormatan keyakinan imam suyuti nubilin khina imok kelawan diluk jadi imam suyuti rontok unik jadi pikiran imam suyuti itu tapi itu tidak disepakati ahli tafsir ketika adam diciptakan itu ayo sujud hanya diluk gini jadi tidak sampai sujud kayak sholat itu pikiran imam suyuti karena imam suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu muhtasun lillah hanya untuk Allah itu pikiran imam suyuti makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk tapi nakcar senawi banten umumnya ulama mengatakan ya nak malekah itu sampai sujud kayak sholat tapi bukan niat sujud ke adam tapi karena itu perintah Allah jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah bukan ke makhluk yang bernama adam artinya gini pentingnya ulama menghendikan gini tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk lagi-lagi pentingnya ulama jadi tidak bisa misalnya kamu berdasar cerita nabi adam oh kalau gitu saya boleh sujud ke nabi muhammad saya boleh sujud ke guru tidak bisa selamanya tetap tidak bisa karena ketika malekah sujud ke adam hakikatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan sujud ke makhluk karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah bu boleh jadi pilihannya dua nakcar imam suyuti sujudnya hanya apa diluk kayak diluk pas apa kayak orang-orang cina itu pokoknya diluk gini kedua atau memang kayak sujud pas sholat tapi bukan niat sujud ke adam sebagai makhluk tapi sujud karena itu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi hakikatnya sujud kepada Allah makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik Allah melarang sujud kepada batu tapi kita sholat itu madab ka'bah kemudian juga ada ada batu makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala dan soal ada arah ya penting arah jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim arahnya sujud itu ke ka'bah tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah saya ulang lagi ya jadi itu pentingnya ulama hanya ada dua versi satu malikat tidak sujud kayak sholat tapi hanya diluk ini cari mam sujudi sujud dan takhiyatin bilin hina tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul tapi tidak niat sujud ke Adam tapi tunduk kepada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita harus menunjukkan jadi kita harus menunjukkan semua malikat itu malikat yang lillahi ta'ala malikat ajma'un akhali skabani ka'bah jadi kita tetap yang dalam dawah yang lillahi ajma'un takkidani atau tidak tahu yang lillahi dan ajma'un tidak iblis kecuali iblis jadi iblis aku abul jin aku abul jin karena semua iblis yang benar malikat antara malikat istagbar semua iblis karena semua iblis menanggapir dan setengah sanggapir di ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada dawah apa iblis iblis yang benar 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 tidak yang benar kekuasaan kekuasaan maknanya yang benar dimaknanya dari ulama maknanya tangan repot berarti Allah itu tangan terus dirubah memang diciptakan dengan tangan saya sendiri maknanya apa ayatawalnya itu dikasih menguasai yang benar yang benar jadi adam tidak bikin sendiri maknanya itu jadi biadanya itu istilah penghormatan bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangan dan itu bentuk penghormatan diadam memaring adam makhluk yang benar hakikat yang benar makhluk yang benar menguasai oleh Allah Allah yang benar makhluk sini hari berarti yang benar also employees бог các yang benar yang benar itu itu yang benar saya dibuj yang benar karena melikat orang siro anis sujudi sang sujud terus likaunika krono ananis siro iku minum sengah sangking wongsi kumaluhur kalau mengucap sopah iblis anak khoiru minhu anak khoiru minhu timbang adam kalau ini karena lebih keren timbang adam kalau kita menarik senging matahari api kalau kita landamal pancinan yang ada minta senging matahari lemah kalau ada wasopo sinton kalau ada wasopo Allah sebetulnya mulai dulu itu ada khilaf fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat surga zaman adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga ya sama kalau sama sekarang dimana harus ribet nganggur-nganggur harus ribet nganggur-nganggur nganggur-nganggur sepertinya parah ya itu Yahudi apa yang ini apa yang ini apa yang ini Yahudi Muhammad anak langit bumi itu hancur pas kiamat terus manusia yang mati mulai adam sementara di takut jadi tidak takut itu mirip apa yang ini mirip Yahudi mirip sugera mirip ngamur jadi agama ini selalu disoal pakai akal jadi agama tanpa akal tidak bisa berdiri tapi kalau terlalu buat akal itu repot ya makanya tadi itu pentingnya riwayat seolah lagi pentingnya apa riwayat makanya coro imam malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa agama itu sesuai agama itu sampai itu agama itu sampai kita bedai Nabi Adam diusirkan suarga terus suarganya Nabi Adam itu tidak suarga itu luas sejak langit bumi anak itu itu tidak suarga lebih luas ketimbang langit kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sem seakhirnya Muqtazilah tidak percaya anak-anak suarga zaman Nabi Adam suarga suarga Cirtu Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal jari ahli sunnah yuk sana laning di israrroh itu kan sama-sama terus diterus debat ya sudah enggak cara aku busik kok gampang merangno secara teori kan gitu merangno enggak enggak susah berapa lalu 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 saya lalu dan lalu 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 dari er vbw dari awal agama ini kamu kayu tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama ya makanya saya ulang lagi itu itu riwayat, sebagian ini apa? riwayat agama ini ilmu kemudian kamu harus dari sanat yang benar, ya, dari sanat yang apa? dari sanat yang benar ya sudah, seperti itu sebenarnya Kulonus setuju model kamu, sholat, sunata, safar tidak harus madab qiblat, terus jadi agama ini sudah unik misalnya gini, sholat fardhu kan wajib madab qiblat, tapi ada sholat yang tidak usah madab qiblat yaitu sunata safar, misalnya orang di pesawat, gini, gini, karena mengwiling-wilingan, hakikatnya qiblat itu tidak fokus kita fokus kita, namun Allah swanahu wa ta'ala, jadi memang agama tapi lagi-lagi itu butuh riwayat seorang lagi butuh, butuh riwayat kalau tidak pakai riwayat, itu abunawaskabe karena tadi, Amerika, seorang lagi Amerika itu kalau di bor pas nyusok, itu kena ka'bah logikanya, kalau arahnya pas itu kan bebas arah berarti orang Amerika oleh sholat bebas tidak bisa seperti itu tetap anud konsensus ulama sana atau tradisi sana, qiblat itu mengambil arah mana, karena dia pas ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk se per empat, makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk, lainnya itu sudah tidak ada arah misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas ya keadaannya hanya se per empat lainnya itu sudah dikatakan samping makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang itu sampai tiga bulan entah berapa siklus, sekian puluh tahun ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam, kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam ada yang selalu gak kena matahari, kayak kutub utara kutub selatan nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa, kalau ngikuti matahari orang kutub, sholatnya hanya maghrib, isyak, subuh gak wajib poso wana tau wana berhina ya gak bisa seperti itu jadi kalau menuruti logika kan terus berdebat terus tapi kalau menuruti rasa menuruti rasa sebagai hamba orang kutub butuh sujud sama Allah orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa ya sudah akhirnya kita harus puasa lalu kalau ukurannya matahari mereka gak punya matahari, memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah loyalitas kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau gak ada matahari gak usah apa gak usah seperti itu cara berpikir, makanya ngikuti ulama' karena ulama' yang tahu tradisinya Allah dan Rasul ya seorang lagi ulama' yang tahu tradisinya Allah dan Rasul meskipun ya kadang saya enak ide ulama' ini, kadang ya mau kalau bula balik ngomong gak diterang sama cangkau melek itu gak paham-paham makanya Masyur itu ada kiyai di-debat sama orang untuk PKI Pak kiyai, kalau setan dari api masuk api kan biasa terus susahnya apa? mau materinya dari kiyai itu lebih lemah terus pahamnya lainnya lorah itu, gak sakit dari orang yang lemah kenapa lemah kok lorah karena secara kena diterang manusia materinya kan dari tanah, berarti kenapa dipendam kuripuripan biar saja ya lorah ya, ya jari lemah kok dipendam yang lemah kok karena dijelaskan pakai lesan yang baik gak paham-paham sebenarnya kita ini ingin selalu baik tapi ada orang-orang yang diterangkan secara baik-baik itu wah kayak misalnya ada orang kondukus kulu buju kulu cerwet tapi kulu pegat diceraweti buju sampai diharani dudu lorong lorong diharani dudu bisa kulu Pak Yurabi diceraweti ambil Pak Yurabi jumlah sakit mana? sakit di status kan? jumlah malah kalau diceraweti sabar prestasi baru maksudnya orang itu diulak-walik karena sekolah itu saya dirasani orang yang ngarepmu dihomongi, ambil dirasani serang nih senang dirasani caranya caranya Imam Shafi'i bukti ke wibawa bukti ini ngomong ngarepmu rawani jadi Imam Shafi'i itu relax ya Aba Abdillah orang yang tadi muci-muci jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan caranya Alhamdulillah kok bisa itu kan pengekhianatan berarti saya wibawa di depan saya gak berani orang itu suami Imam Shafi'i ya cium tangan ya hurma sehingga cerita dilaporkan ke Imam Shafi'i orang yang tadi cium tangannya jenengan itu di luar ngerasani nyengan jadi Imam Shafi'i alhamdulillah berarti aku wibawa ya dianggap enteng saja terus ada orang misai Ja'far Shadiq Sayyid Ja'far Shadiq itu sayyid putunya nabi orangnya soleh alim gurunya Abu Hanifah diantaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq itu kalau dihujat orang dimaki-maki sampai ke rumah pas mau masuk rumah kamu masih ingin maki-maki saya iya tak tunggu sampai selesai setelah selesai sudah sampai emosi orang sudah kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui yang tidak kamu ketahui lebih banyak maka saya tunggu misoi izin misi misi sampai terus ketika ditanya kenapa engkau sabar ketika jenengan sahabi suwi orang ini akhirnya tobat mencium tangannya mencium lututnya jawab saya Ja'far Shadiq ini aturohu tuk so kurhan aturohu yuk so kurhan kita tidak pernah paham kalimat itu tapi tidak terangkan benda diwali kue roh pengiran ya tahu yang durakani pengiran itu banyak yang maksiatih pengiran itu banyak ya banyak yang pengiran yang di langit bumi dimaksiatih saya menerima aku akhirnya terus jadi orang-orang sholah itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu apa ya mereka itu hanya hanya Allah taunya itu hanya Allah aku kan tidak egois harga diri wah mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa arah menyebut kami atal jahili yaitu gengsi jahili makanya ketika saya berkali-kali cerita itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya nom setelah sampai situ sudah kembali saya tidak butuh kamu setelah sampai rumah dipanggil lagi sudah kembali lagi sampai tiga kali ulama nya tetap ceria tetap nyaman ketika ditanya kenapa kamu tetap nyaman wahai pemuda kamu itu tetangga saya kata Allah dan Rasul kalau iman dari Allah dan Rasul kalau mengundang aku ya aku teka ya senang menuruti perintahnya ketika kamu nyuruh saya kembali ya saya kembali memang itu keinginan kamu itu tangga aku aku menurut dari saya aku tidak menurut dari saya aku nyaman dari perintahnya nangis pemuda tadi itu kalau kamu kan warga diri orang kok dipimpong ini tidak bakat wali jadi orang dulu itu nyaman karena pikirannya tidak apa subhanahu umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah priodoh sohabat itu mauka pundut itu semuanya 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 ketika keluarganya menangis kenapa kamu menangisi saya ya karena kau mau mati memangnya kalau mati mau kemana ilah khairi madhu bin ilah kezat terbaik terus aku berkata awal kue itu tidak jelas dari rumah tangga anak Allah malah jelas sehingga api diurup di ungerah jelas sampai yang jelas ya terus kebun tapi kan tidak mati saya mati dosanya tapi mungkin kalau diurup terus terus mati tidak terus mati terus ya malah api mati biar dosa menang biasa karena potensinya dosa menang potensinya dosa menang apa ya dosa ya dosa terus terus pas mati pas dosa ini biasa sampai mati mati sematur pengiran pasti tidak saya ini mati mati tidak saya ini tapi semua yang ada jalan jalan kalau jalan mati sampai mati jalan 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 kan sebenarnya kalau kita berpikir itu kan nyaman zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung paru-paru oksigen juga Allah dan kamu tidak tahu caranya tahu-tahu hidup tapi setelah mati dikubur kamu lalu sistem pernafasan saya bagaimana setelah saya mati memangnya zaman yang jalan karena ada oksigen terus oksigen wujudnya karena apa oksigen dari zat dikatakan jalan tidak jalan tetap tidak terlalu terlalu dari awal tidak perlu menerang artinya kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri sendiri juga sama selamat tidak bisa mengelola diri sendiri semua itu dalam kekuasaan Allah ya sudah kita pasrah saja kita hanya kembali kepada wasfanahu ya sudah itu agama kita tidak membuat logika pakai akal wah itu orang mati itu sudah tidak bisa apa-apa sudah jadi tanah gini-gini dan masalah catekar yang mengerti jadi tanah itu tidak bisa apa-apa tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari jadi